Intro Selamat pagi dari kota Semarang Semalam Manggung di Ambarawa Terus Live di RCTI juga Semalam Sebagi pagi Mendapatkan kunjungan Dari teman-teman Seller T-shirt vintage Dan koleksinya Ini Saya udah berantakin dari tadi Ini teman-teman Dari mana? Dari mana aja? Semarang semua Apa maksudnya? Tokonya Dari kolektif Kolektif Standish official Nah itu kalau mau Lihat-lihat Koleksinya Silahkan langsung di Instagram Cuma ini Gue sedikit Bingung Bukan sedikit bingung Bingung banget nih Soalnya koleksinya bagus-bagus Ini ada Soundgarden Black Hole Sun Ini sebenernya Sebenernya gue pengen banget Tapi pas nanya harganya Lumayan Lumayan Mencekik Kita tanya aja berapa harganya Berapa mas harganya mas? 14 juta 14 juta 14 juta 14 juta 14 Burun 1,4 juta ya? Oke 14 juta Udah ntar kita pikir-pikir dulu Sambil melihat keuangan Apakah ekonomi Masih tetap stabil atau Goyang Ini Radiohead Ini keren nih? Depends Berapa? Itu di 9 juta 9 juta 9 juta Ini udah di atas UFR Sun Garden Ini gue pengen banget nih dari dulu Gak pernah kesampean punya ini Ini official ya mas ya? Official Official ya? Ini brokum Yang biasa gue liat sih brokumnya Kotak ya? US ya? Yang hitam ya? Tech Eropa Ini Tech Eropa? Jujut gue baru liat sih Tapi ini official berarti? Official 1995 Ini ada Back hitnya ada Tour Apa? Tour datesnya Kota-kotanya Tadi gue nanya harga belum? Belum Ini berapa? 14 juta Sama 14 juta juga 14 juta Iya 14 Langsung kayak mendadak ya temen-temen Kita tanya dulu sebelum Nah ini sebenernya gue tadi udah milih-milih Cuma gue belum tanya harganya Ini Ini bootleg ya? Bootleg vintage tapi ya? Vintage Bener Ini Man in Black Ini salah satu film yang gue suka juga Dulu pernah nonton tapi lupa ceritanya gimana Ini Will Smith ya? Will Smith Will Smith sama Tommy Lee Jones Tadi ada Chris Rock tadi ya? Ada Chris Rock Ini tragedi kemarin yang Will Smith nampar Chris Rock Piala Oscar Nah ini Man in Black salah satu film yang Yang keren ya Yang keren dan Sampai sekarang masih Masih Populer Nah ini sebenernya bootleg tuh kayak Bukan official ya Tapi Mungkin Jadi t-shirt ini dibuat Sama Fansnya Ya fansnya Film ini mungkin ya Terus dibikinnya juga Sedikit biasanya Dan desainnya juga Mereka desain sendiri Jadi bukan yang Desain dari officialnya Terus Dimiripin nggak Tapi ini bener-bener Desainnya justru malah kebanyakan Kalau bootleg itu Repty ya Repty Ini kita menyebutnya Repty ya Iya Repty ini kayak Secara desain tuh Kayak Full banget Jadi Penuk gitu Di t-shirtnya Tapi misalnya ini ada depan belakang Dan menarik Selalu menarik Desainnya tuh kayak rame gitu Yang Gede-gede gitu Nah ini kan bootleg nih Nineties Tidak official Nah Ini gue pengen banget Mudah-mudahan harganya Terjangkau Berapa mas? 20 juta 20 juta 20 juta 20 juta 20 juta 20 juta Gajimu berapa? 20 juta 20 juta 20 juta 20 juta 20 juta 20 juta 21 juta visually Tapi mahal gak sih? Udah mah? 16 juta 16 juta 16 juta Ini kalo emak gue liat Ditaro di lantai Udah buat kain pel Jadi pernah loh kejadian? Pernah, jadi Waktu itu Di rumah kan Bajunya bener-bener buluk banget gitu Udah hampir mau dibuang Karena dikira itu kaos Yang udah gak kepake gitu Untung gak jadi duang 16 juta Tapi Yang namanya Kaos vintage itu emang gak bisa di Apa ya? Tidak bisa Bisa dibilang priceless lah Maksudnya sejarahnya, terus nyimpennya Terus Kalo emang suka ya beli Biasanya orang gitu Jadi emang Udah gak bisa ada patokannya Bahkan kalo Kita ke US gitu ya Harganya mungkin bisa lebih Lebih mahal lagi Gitu Itu udah gak punya patokan harga Kalo udah vintage Makanya Banyak orang yang mengkoleksi Benda-benda Vintage Karena Sudah Harganya udah gak bisa Udah-udah priceless Jadi Kadang-kadang kalo emang Bagus kondisinya Masih New old stock Dead stock gitu Kadang ya Bisa mahal juga Tapi kadang-kadang kalo kita liat beruntung Bisa dapet murah juga Kemarin gue sempet beli di Repti Di Instagram Pasarannya mungkin 12 juta 15 juta Dapet 3 juta Nah itu Tergantung Untung-untungan Tapi kalo Harga itu yaudah Kalo suka ya beli aja Kita liat lagi Itu banyak banget nih Bingung kita Neliat ini Oke Kita liat Kita liat Soundgarden Coldplay ini Ini tahun berapa ya 2005 Berapa nih mas Oh di Desainnya bagus 360 360 ribu 35 juta 3,5 juta Gak nyangka juga ya Coldplay ya 2005 Tapi emang desainnya Bagus banget sih Albumnya Ya Apa Agak-agak kayak Repti juga ya Iya Penung gitu terus belakangnya Oke Ini berapa tadi mas Ini Ini Itu di 5 juta aja Ini 20 Ini Itu di 2 juta 2 juta Kurang satu Mereka ini ya Tadi masih Sotan pepah Oh Sotan pepah ya Tadi Iya Di 3 juta Bertimbun Bertimbun Oleh aja Berarti 3 2 5 5 5 5 5 10 ya 30 10 Eh Ini Ini 2 Ini 5 Ini 5 3 Berarti 10 Ini 20 Ini 20 Terserah mau dikurangin Mau ditambahin Yang penting MIB masih ada Aduh keren Soalnya Tadi udah Udah di Biasanya kita Kalau Bapak Yang sudah punya Bapak rumah tangga Yang sudah punya Anak dan istri Itu gue selalu laporan Gue mau beli kaos Nah Ini juga tips buat Kepala Kepala keluarga Jadi Sebisa mungkin Kita Jujur aja Sama pasangan kita Walaupun Memang menyakitkan Tapi Kalau Pasangan gue Kebetulan Istri Itu Udah tau Bahwa barang-barang ini Juga punya value Dan Pernah merasakan lah Hasil dari Barang-barang Jadi Intinya Ini kayak Tanah ya Harganya Terus naik Investasi Investasi Jadi udah masuk investasi juga Barang-barang seperti ini Mas Coba mas Dicak lagi Dicak Pusing ini Yang jualnya pusing Apalagi yang beli Biasanya yang gini-gini lucu loh Kalau Malah banyaknya nonton Dikurangi Atau ditetap begitu Dia tadi udah Udah nanya Maksimum Di segitu Karena takutnya Kalau saya beli di atas itu Nanti Makanya nasi Sama kecap doang Bonus masuk YouTube Ada bonus masuk YouTube Gak apa-apa Sedapetnya aja Mau di belah Di sobek Setengah Jadi gue Tengok Ini Dua Dua Kalau secara musik Sebenernya Gue lebih suka R2N Fire Oke Daripada Salt and Pepper Secara musik ya Ya ini Dua satuin Dua satu Dua satu Dua satu Dua satu Mengerikan Dua enam Sudah kurang lagi Biar jadi Biar jadi Terima kasih Dua satu Dua satu Dua satu selamat menikmati selamat menikmati